Setelah Pak Jokowi terpojok, setelah Pak Jokowi terpojok di sana-sini, maka tampaknya kini medan pertahanan Pak Jokowi tinggal di kota asalnya saja, yakni di Solo dan juga di Jawa Tengah. Di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, di pilkada-pilkada lain, pengaruh Pak Jokowi atau apa yang selama ini diagung-agungkan sebagai Jokowi efek, itu sudah nggak berlaku lagi. Malah sebaliknya, seperti di Jakarta misalnya, dukungan Pak Jokowi terhadap kandidat tertentu malah merugikan calon yang bersangkutan, karena dianggap oleh publik sebagai bagian dari rezim Mulyono. Apalagi sekarang? Apalagi sekarang ketika anggaran pemerintah juga sudah semakin minim. Tampaknya pembagian bansos dan sembako bakal terbatas. Jokowi efek yang ditopang oleh kucuran bansos secara melimpah dan tekanan kepada para aparat, supaya bisa mengkondisikan daerah masing-masing, daya gempurnya sekarang sudah jauh berkurang. Sudah sangat jauh berkurang. Dan makanya, makanya nih, jadi masuk akal kalau kekuatan Pak Jokowi sekarang ini harus dikonsolidasikan di satu tempat saja. Dengan kekuatan terbatas, memang lebih realistis buat fokus di daerah terpenting dan terkuat yang dimiliki. Makanya, rasanya wajar kalau cawe-cawe Pak Jokowi di Pilkada 2024 ini tampaknya cuma bakal difokuskan di Solo dan di Jawa Tengah saja. Nggak bisa sampai ke daerah-daerah lain. Jadi, kalau menurut kalian nih, ini gimana? Soal fokus ke Jawa Tengah. Soal pertarungan yang jadinya bakal seru di Jawa Tengah. Kalau menurut kalian nih, ini gimana? Kalian sepakat kalau pertarungan Pilkada terkeras bakal terjadi di wilayah Jawa Tengah? Tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like video ini dan juga subscribe di kanal 2045 TV. Pasukan Banteng tampaknya juga sudah bersiap buat pertempuran di Jawa Tengah. Ibu Mega sudah menyiapkan pasukan PDI Perjuangan buat menghadapi pertarungan terpenting dan juga terkeras ini. Sebagai calon gubernur, diturunkan seorang jenderal tentara bintang 4, yakni Pak Andika Perkasa. Dia didampingi oleh Mas Hendi Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang dan juga kepala LKPP. Jenderal Andika pastinya paham peperangan. Dia sangat paham cara buat memenangkan peperangan. Sementara itu, sebagai kader senior, Mas Hendi tentunya bakal mampu menggerakkan seluruh kader militan PDIP di wilayah ini. Apalagi khusus buat wilayah Jawa Tengah, ketua DPR Mbak Puan Maharani, dan juga mantan calon presiden Mas Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, Mas Ganjar Pranowo, mereka berdua bakal turun langsung buat ikut memenangkan pasangan Andika Hendi melawan orang dekat dari Pak Jokowi, yakni mantan Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi, yang didampingi oleh mantan wakil gubernur Taj Yasin. Selain itu, Ketua DPD, PDIP Jawa Tengah, Pak Bambang Pacul, dia juga sudah didaulat untuk menjadi ketua tim sukses. Pastinya dia bakal mengerahkan seribu persen tenaga dan pasukannya supaya tidak dipermalukan oleh Pak Jokowi dan kroni-kroninya di kandangnya sendiri. Konsolidasi pasukan PDI perjuangan tampak sangat serius. Sekarang ini, Pak Andika dan Mas Hendi sedang berkeliling Jawa Tengah buat menyapa dan menguatkan pasukan banteng di kabupaten, kabupaten, dan kota-kota di seluruh provinsi. Mereka itulah yang bakal jadi ujung tombak Pak Andika dan Mas Hendi buat menarik dukungan masyarakat. Di pihak lawan, di kubu mantan Kapolda Ahmad Lutfi dan mantan wakil gubernur Taj Yasin, kita sudah tahu apa yang pasukan mereka lakukan di lapangan. Kita sudah menyaksikan video-video deklarasi yang dilakukan oleh para kepala desa buat memenangkan pasangan yang disokong oleh Pak Jokowi tersebut. Ini memang mirip kejadian sewaktu Pilpres kemarin. Pengerahan para kepala desa ini sesungguhnya dilarang, tapi rupanya masih tetap juga dilakukan. Dan bahkan kabarnya, kabarnya nih, strategi intimidasi kepada para aparat desa sudah dilakukan juga supaya mereka menggalang suara buat memenangkan calon yang disokong sama kekuasaan. Makanya pertempuran teritorial di Jawa Tengah ini semakin jelas. Ini bakal keras dan ini pertempuran di antara pasukan baju hijau melawan pasukan baju coklat. Begitulah istilah yang mulai santer digunakan. Makanya, slogan pilih Rambo dan jangan pilih Sambo. Ya, ada slogan pilih Rambo dan jangan pilih Sambo. Slogan ini bukan saja terdengar unik, tapi bisa jadi memang benar-benar menggambarkan pertarungan di lapangan. Seperti di dalam film, Rambo adalah seorang tentara berotot yang sanggup seorang diri mengalahkan musuh-musuh dan menyelamatkan rakyat. Sementara itu, Sambo, kita tahu siapa itu Verdi Sambo. Dia seorang polisi yang sangat kejam dan bahkan tega membunuh anak buahnya sendiri. Jadi, inilah gambaran pertarungan sengit yang bakal terjadi di Jawa Tengah. Pertarungan di antara pasukan baju hijau Rambo melawan pasukan baju coklat Sambo. Ya, tentu saja. Pastinya, kalau warga Jawa Tengah mau selamat, kita mesti memilih dipimpin Mas Rambo. Dan bukannya dipimpin Verdi Sambo. Benar kan? Dan tentu saja, sebutan Sambo kepada pasukan baju coklat harus dipandang sebagai sebuah kritik. Sebagai kritik yang membangun. Ini supaya mereka benar-benar bisa lebih profesional dan mengayomi masyarakat. Gimana? Benar nggak? Gimana kalau menurut kalian? Jadi, buat kalian yang tinggal di Jawa Tengah, buat kalian yang ingin Jawa Tengah makin maju, ayo, bersama-sama kita berjuang buat memenangkan Rambo, buat memenangkan pasangan Andika Perkasa dan Hendi Hendrar Prihadi. Gimana? Kalian siap? Sampai, saya saja balik potan. Sehingga ini yang benul, saya tenang, saya menjuakan. Dan juga kita titik, titik untuk petani, titik untuk ngayar, dan kita titik untuk para santri dan anak-anak yang sudah diberikan hubungan. Baiklah, itu sahaja. Pantai, saya berhubungan dengan kami. Baiklah. 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 Terima kasih.